Bungkak, 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 bungkak. Sikap kasat Pol PP Kota Surabaya Irfan Widianto yang menantang duel ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, saat hiring terkait rencana penggusuran 65 rumah warga mendoan semampir kecematan Sukolilo, Surabaya berbuntut. Sejumlah anggota Dewan yang merasa dilecehkan berencana melaporkan kasat Pol PP Surabaya ke Badan Kehormatan dan Polisi. Erwin Cahywadi, salah satu anggota DPRD Surabaya mendesak Badan Kehormatan, segera mengusut kasus itu, dan menyeret kasat Pol PP Surabaya ke Polisi karena dinilai arogan menantang duel ketua DPRD Surabaya. Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-PDPRD Kota Surabaya, Sukadar, menilai sikap kasat Pol PP sudah masuk kategori melecehkan. Untuk itu pihaknya akan membawa persoalan itu ke rapat fraksi dan tidak menutup ke jalur hukum. Saya menyayangkan apa yang dilakukan oleh kasat Pol PP terhadap Pak Armuji, karena ini merupakan pelecehan institusi. Pak Armuji itu simbol dari DPRD karena belinya sepak ketua DPRD. Jadi ini akan kita bawa, tidak berhenti sampai di sini, kita bawa rapat fraksi. Di dalam rapat fraksi nanti, coba kita juga akan hadirkan terkait dengan teman-teman pakar hukum, terkait dengan pelecehan yang dilakukan kasat Pol PP terhadap institusi ini. Apakah ada celah tindakan yang dilakukan itu melanggar hukum, atau hanya sebatas nanti kita laporan kepada wali kota supaya ada tindakan dari wali kota terhadap anak-anak lainnya. Atas persoalan ini, Sekretaris Kota Surabaya Hendra Gunawan dan pihak Inspektorat Kota Surabaya tidak mau memberikan keterangan. Kasat Pol PP Kota Surabaya Irfan Widianto juga enggan berkomentar. Semua pejabat pemkot Surabaya tutup mulut dan terkesan menutup-nutupi kasus pelecehan DPRD Surabaya tersebut.